Intro Komisi Penyiaran Indonesia, KAPI, mengajak seluruh lembaga penyiaran agar menjaga netralitas jelang pemilihan kepala daerah Ajakan disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso Tulus usai diskusi dengan mahasiswa Universitas Pasundan Bandung menyatakan lembaga penyiaran TV maupun radio adalah sumber informasi terpercaya Terlebih dalam kontestasi pilkada seperti saat ini Karenanya wajib bagi lembaga penyiaran untuk terus menjaga netralitas, independensi dan memberikan informasi yang mengedukasi masyarakat Kita berharap bahwa pilkada pada tahun 2024 ini benar-benar menjadi berkualitas Seperti apa sih yang dimaksud berkualitas oleh KPI ini? Pertama, pemimpin yang terpilih nantinya itu benar-benar mampu bekerja untuk masyarakat Dan lembaga penyiaran diperlukan untuk kemudian menyampaikan ataupun menginformasikan program-program kerjanya, track recordnya seperti apa, negatifnya, positifnya itu seperti apa Sehingga nantinya masyarakat dalam menentukan pilihannya itu benar-benar bisa rasional dan juga bisa objektif Partisipasi juga bisa meningkat Karena apa? Karena lembaga penyiaran bisa berperan untuk kemudian juga menginformasikan Jadi bukan hanya dramanya aja nih Si A belum, kemarin-kemarin kan si A belum mendapatkan dukungan dan seterusnya Kalau sekarang yang diperlukan adalah bahwa masing-masing nih, maslon gagasannya apa Track recordnya seperti apa Nah, dengan itu kemudian terinformasikan dengan baik kekumpul Maka kemudian nanti masyarakat memilih itu dengan rasional, dengan objektif Selanjutnya, kami juga berharap demokrasi ini bisa berjalan dengan berkualitas Di tempat yang sama, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamet menyebut Lembaga penyiaran harus clear, menjalankan regulasi netral, berimbang, tidak memihak, tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu Sehingga bisa menyuguhkan informasi politik guna pembangunan orientasi politik masyarakat pada pilkada kali ini Ya, saya pikir lembaga penyiaran gitu ya, ini harus clear gitu Harus menjalankan regulasi, harus berimbang, proporsional, tidak memihak, tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu Sehingga lembaga penyiaran ini bisa menyuguhkan informasi politik untuk pembangunan orientasi politik Demi demokrasi di Jawa Barat dalam pilkada ini bermakabat Sehingga memang lembaga penyiaran memperkukuh dirinya sebagai tiang demokrasi gitu ya Bahwa lembaga penyiaran ini sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses politiknya Terima kasih telah menonton!